Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, teman-temanku sekalian, semoga damai Tuhan kita, Yesus Kristus, senantiasa menyertai-Mu. Pada kesempatan ini saya tertarik untuk menjelaskan sedikit tentang Iblis, karena tidak sekali saya ditanya soal ini. Apakah Iblis itu benar-benar ada, setan itu benar-benar eksis, ataukah hanya sekedar ciptaan atau pikiran manusia saja? Kalau memang dia benar-benar ada, siapa yang menciptakan? Dan apa kata gereja katolik tentang setan atau tentang Iblis ini? Kebetulan pada hari Minggu pertama Prapaskah yang lalu, sesudah perayaan Ekaristi, saya ditanya oleh sekelompok mahasiswa dan mahasiswi tentang keberadaan Iblis ini. Pertanyaan mereka ini menarik, dan saya pun menjawab, ya sekedarnya saja, karena mereka dan saya sendiri pun tidak puas atas jawaban itu. Karena perlu pendasaran Iblis, perlu referensi atau rujukan pada ajaran-ajaran gereja. Sebab dengan dasar Iblis dan ajaran yang digariskan gereja katolik, sebagai umat beriman, kita akan punya pengetahuan yang benar dan baik, dan bisa membentuk sikap atau disposisi batin kita menghadapi kenyataan ini, tentang Iblis ini. Perlu disadari bahwa tentang Iblis atau setan ini memang tema yang menarik. Namun kita butuh terang roh kudus, agar bisa mengerti dengan baik apa dan bagaimana makhluk ini. Saya ingin menjelaskan tema ini dengan pendasaran pada enam pertanyaan. Apakah Iblis ini atau setan ini sungguh-sungguh ada? Enam pertanyaannya demikian. Apakah, apa arti kata ini? Kata Iblis atau setan. Lalu kedua, nama-nama yang digunakan. Nama-nama apa saja. Dan yang ketiga, dari mana asal-usulnya? Apakah dia diciptakan Tuhan? Atau kan memang dia ada dengan sendirinya? Yang keempat, bagaimana ajaran gereja katolik mengenai Iblis? Apa yang dikatakan kitab suci? Apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja? Atau apa yang dikatakan katekismus gereja katolik tentang Iblis? Dan pertanyaan kelima, kita akan lihat beberapa pengalaman konkret yang dialami oleh orang-orang kudus yang bergumul dengan Iblis. Dan yang keenam, yang terakhir, kita akan lihat beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan tema ini. Baik, mari kita mengulasnya satu persatu. Yang pertama, apa artinya kata ini? Kata Iblis atau Setan diterjemahkan dari kata Yunani, Diabolos, yang berarti pengganggu. Kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Iblis. Sehingga kita temukan dalam kitab suci, menggunakan terjemahkan ini, Iblis. Kata ini terdiri dari dua suku kata. Dias berarti melalui atau dengannya. Dan balai yang berarti melempar, membuang, atau memecah belah. Jadi Diabolos atau Iblis berarti melempar kebohongan, membuang kesalahan, atau memecah belah. Itu pertama, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, nama-nama apa saja yang digunakan? Ada banyak nama yang dikenakan pada Iblis. Dalam perjanjian lama, kitab Ayub menyebut dengan nama Iblis. Ayub, bab 1, ayat 6-9. Dalam perikob ini, terdapat dialog antara Allah dan Iblis. Iblis meminta izin untuk mencobai Ayub. Kita kutip. Pada suatu hari datanglah anak-anak alam menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga Iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada Iblis, Dari mana engkau? Lalu Iblis menjawab kepada Tuhan. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada Iblis, Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Lalu Iblis menjawab kepada Tuhan, Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa, Ayub takut akan Allah? Dalam perjanjian lama, nama yang sering didengar adalah Iblis. Misalnya dalam Mateus 4, 8-10, kisah tentang Yesus dicobai Iblis di atas gunung. Tapi ada juga nama-nama lain yang digunakan. Misalnya Lucifer, Belzebul, atau Setan. Namun ada juga gelar-gelar yang dikenakan kepada Iblis ini. Misalnya gelar si jahat, penggoda, bapak segala pendusta, atau bapak para pendusta, dan lain-lain. Kitab suci juga berbicara tentang simbol-simbol. Simbol-simbol yang dikenakan pada Iblis ini. Misalnya ular, naga, singa yang merang-raung. Atau ada banyak nama, gelar, dan simbol-simbol untuk menggambarkan tentang eksistensi, tentang keberadaan Iblis. Dan semua ini muncul dan tertulis lebih dari seratus kali dalam kitab suci. Baik, itu pertanyaan kedua, nama-nama. Jadi, ada yang menggunakan nama, ada yang menggunakan simbol-simbol, atau gelar-gelar kepada Iblis. Yang ketiga, dari mana Iblis ini berasal? Ya diciptakan Tuhan? Ataukah dari mana? Dalam Injil Yohanes, bab 8, ayat 44, dikatakan demikian, Iblislah yang menjadi Bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta, dan Bapak segala dusta. Itu dikatakan dalam Injil. Jelas. Jelas dalam teks ini dikatakan bahwa Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Lalu di dalam surat kedua, Rasul Petrus, bab 2, ayat 4, kita bisa temukan penjelasan tentang asal-muasal Iblis ini. Dikatakan demikian, Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malikat-malikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman. Ini keberadaan malikat yang dikatakan oleh Santu Petrus. Demikian juga dalam bahyu, bab 12, ayat 9, dikatakan demikian. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut Iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, yang dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malikat-malikatnya. Mungkin cukup tiga kutipan kitab suci ini untuk bisa mengerti asal-muasal dari mana Iblis itu berasal. Atau bisa kita jelaskan demikian. Bahwa Allah sejak awal mula menciptakan manusia dan roh-roh. Ia menciptakan malikat-malikat. Malikat-malikat ini sebagaimana dikatakan dalam kitab bahyu tadi, mereka ini mau menyembah Allah selama-lamanya atau tidak. Mereka ini sebagiannya memilih untuk setia pada tujuan mereka diciptakan, yaitu menyembah dan memuliakan Allah. Namun, sebagian dari mereka melawan dan memilih untuk tidak menyembah Allah. Gebahkan mereka ini, mereka yang menolak Allah, ingin mengambil alih kuasa Allah bagi mereka sendiri. Maka di situ tampillah Lucifer, Bapak segala dusta, Bapak para pendusta, boleh dikatakan demikian. Pada saat itulah, lahirlah Lucifer ini, lahirlah Iblis ini. Jadi Allah tidak menciptakan Iblis, tapi Allah menciptakan malikat-malikat. Dari mereka inilah, dari malikat-malikat inilah, muncul para pembangkang yang tidak mau menyembah Allah, yang tidak mau memuliakan Allah. Bahkan mereka ingin mengambil alih kekuasaan yang dimiliki oleh Allah. Jadi Allah hanya menciptakan malikat-malikat yang baik. Tetapi dari malikat-malikat ini, lahirlah, muncullah para pembangkang yang melawan kekuasaan Allah, yang tidak mau menyembah dan memuliakan Allah. Jadi kita bisa mengerti bahwa setan itu diciptakan oleh Allah dari malikat-malikat, tetapi mereka kembali melawan penciptanya. Dalam beberapa dokumen atau manuskrip tua, catatan-catatan tangan yang tertua di dalam sejarah gereja, dikatakan bahwa malikat pembakang ini disebut malikat terang, sehingga disebut terang yang indah. Jadi hanya mereka yang demikian, maka ia balik, berbalik melawan Allah. Jadi kita bisa tahu dari mana asal-usul iblis atau setan ini. Itu pertanyaan yang ketiga. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana ajaran gereja katolik tentang tema ini? Paus Franciscus pernah katakan dalam salah satu omilinya, bahwa iblis itu bukan legenda. Iblis itu bukan mitos, bukan karangan saja. Kita harus lawan. Apa yang dikatakan Seri Paus ini punya dasar, bukan hanya dalam kitab suci sebagaimana sudah kita kutip beberapa tadi, tapi juga dalam ajaran atau doktrin-doktrin yang dihasilkan oleh gereja katolik. Gereja katolik pernah menghasilkan doktrin atau ajaran tentang iblis ini dalam konsili trente. Konsili trente itu dilaksanakan pada tahun 1215. Dalam konsili ini dikatakan demikian, iblis-iblis itu diciptakan sebagai malikat-malikat yang baik pada awalnya. Namun mereka sendiri yang menjadikan diri sebagai penjahat, sebagai iblis. Dan mereka mau melawan Tuhan, melawan kemuliaan Allah dan tidak mau menyembah Allah sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Itu dari 1215 sudah dikatakan oleh gereja. Sedangkan Santo Thomas Aquino katakan demikian. Dua langkah yang dikerjakan iblis. Pertama, menipu. Setelah itu, mereka mau tetap berada dalam situasi keberdosaan itu. Situasi di mana mereka mau melawan Tuhan dan mereka tetap berada pada posisi itu. Demikian juga dalam katekismus gereja katolik dijelaskan lebih panjang lebar. Dari nomor 391 sampai 395. Dalam nomor-nomor ini, sangat bagus dan mendasar dijelaskan tentang eksistensi atau keberadaan iblis ini. Dan bagaimana gereja katolik menyikapinya. Nomor-nomor, khususnya nomor 391, juga menegaskan lagi apa yang sudah dikatakan dalam konsili Trente seperti yang sudah dijelaskan tadi. Selain itu, nomor-nomor ini juga berbicara tentang dosa-dosa para malikat jahat ini. Sebagaimana kita lihat dalam surat Santo Petrus tadi, yakni mereka yang menolak dan melawan Allah. Kemudian katekismus gereja katolik ini juga menjelaskan bahwa Keputusan mereka ini, atau para malikat jahat ini, tidak dapat dibatalkan. Baik oleh mereka sendiri, maupun oleh Allah. Karena mereka adalah mahluk roh. Dan bukan mahluk temporal. Artinya bukan mahluk yang berada dalam waktu seperti kita. Seperti manusia. Ada dalam ruang dan waktu tertentu, artinya akan mati. Tetapi mereka bukan mahluk yang berdaging seperti kita. Mereka adalah mahluk roh. Jadi akan kekal selama-lamanya. Dan karena status ini, yang membuat mereka juga tidak bisa mati. Sebagaimana kita? Sehingga konsekuensi dari perlawanan mereka, dari keperdosaan mereka, konsekuensi yang mereka terima atas keputusan mereka itu juga bersifat kekal selama-lamanya. Tidak bisa dibatalkan. Jadi, mereka yang memutuskan untuk memuliakan Allah selama-lamanya. Demikian juga mereka yang memutuskan untuk melawan Allah selama-lamanya. Nah, katekismus juga menjelaskan bahwa pengaruh para malaikat jahat ini sampai kepada manusia juga. Sehingga kita kenal di dalam gereja ada eksorsisme. Dalam praktek gereja katolik ada eksorsisme. Dengan demikian, dalam katekismus gereja katolik ini, khususnya nomor 395, berbicara bahwa kekuatan iblis ini tidak kekal selamanya. Karena bagaimanapun, iblis itu adalah ciptaan. Sehingga kekuasaan mereka, kekuatan mereka tidak bisa melebihi penciptanya, yaitu Allah. Meskipun pada awalnya Allah menciptakan mereka baik adanya. Sehingga kekuatan mereka, kekuatan jahat yang mereka miliki, itu tidak kekal dan tidak mutlak atas diri manusia. Karena yang mempunyai kuasa mutlak atas diri manusia adalah Allah sendiri. Ini pertanyaan yang keempat. Sedangkan pertanyaan yang kelima, kita masuk ke dalam bagaimana kesaksian beberapa orang kudus tentang iblis. Kita lihat beberapa saja. Kita perlu ingat bahwa mereka yang dekat dengan Tuhan, atau yang berusaha untuk tekun, berdekat dengan Tuhan, berbuat baik, berbuat cinta kasih dengan sesama, maka setan atau iblis juga akan lebih kuat berjuang menjatuhkan mereka dan melemahkan semangat mereka. Sehingga dikatakan secara sederhana demikian, semakin orang rajin ke gereja, semakin orang rajin berdoa, setan juga akan semakin kuat, semakin rajin menggodanya. Sehingga semakin kita rajin, bukan berarti kita akan semakin bebas dari setan, tetapi kita akan semakin kuat untuk melawan setan. Sudah banyak kesaksian para pendahulu kita yang berkumul secara langsung dengan iblis ini. Kita sebut beberapa, misalnya Santo Franciscus dari Asisi, Santa Caterina dari Siena, Santa Teresa dari Avila, Santo Yohanes dari Salib, Santo Yohanes Maria Vianney, Padre Pio, dan lain-lain. Seperti dikatakan Santo Paulus, dalam suratnya kepada umat di Ephesus bab 6, ayat 11-12, dikatakan demikian, Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita, bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Para kudus yang kita sebutkan beberapa tadi, adalah orang-orang yang berani melawan setan, bukan dengan kekuatan setan, bukan dengan kekuatan gelap, tetapi dengan perlengkapan senjata, yang diberikan oleh Allah sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Santo Paulus. Mereka mengandalkan Tuhan, karena Tuhan pencipta segala-galanya, maka hanya Tuhanlah yang bisa mengalahkan setan. Hanya Tuhanlah yang bisa memberi kekuatan kepada kita, untuk melawan kekuatan setan itu. Maka, kita lihat satu dua contoh konkret, bagaimana perjuangan dan pergumulan beberapa orang kudus ini. Pertama, kita lihat Santo Yohanes Maria Viani, atau dikenal juga dengan pastor dari Ars. Pastor Saleh dan Sederhana di sebuah kota kecil di Perancis, pernah mengalami serangan iblis, bahkan dikatakannya secara fisik serangan itu. Ya, alami. Ia kisahkan bahwa pernah iblis menyerangnya dengan membakar tempat tidurnya. Lalu, pastor ini bercerita kepada salah seorang penitennya, seorang yang menerima sakramen tobat, bahwa apa yang terjadi padanya itu, karena dia berusaha menobatkan begitu banyak jiwa, sehingga iblis tidak senang. Kalau banyak orang yang bertobat, iblis tidak senang, iblis akan berusaha untuk menghalangi orang untuk berbalik kepada Allah. Artinya, dari pengalaman orang kudus ini, semakin kita berbuat baik, semakin kita berbuat benar dan jujur untuk Allah, maka semakin marah juga para musuh kebaikan itu sendiri, yaitu iblis. Orang kudus lainnya, Padre Pio, bercerita bahwa ia selalu dibuntuti dengan gangguan yang kuat dari iblis. Setan-setan ini atau iblis-iblis ini sering tampil dalam rupa binatang, kucing atau anjing hitam. Tapi ia katakan bahwa semakin kita melayani Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa, semakin banyak dan kuat juga iblis bekerja untuk menggagalkan usaha kita itu. Sehingga, orang harus mengandalkan Tuhan. Padre Pio mengatakan orang harus mengandalkan Tuhan untuk melawan kekuatan-kekuatan iblis ini. Orang kudus lain, Santu Yohanes dari Salid berbicara juga tentang iblis sebagai salah satu musuh terbesar jiwa-jiwa, selain daging dan dunia. Ia menasihati kepada kita untuk bisa melawan kekuatan iblis demikian. Dia katakan, Agar engkau selalu mencari dengan segenap hatimu kerendahan hati, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Bersuka cita atas kebaikan orang lain, seakan-akan milikmu sendiri. Ingin agar dalam segala hal, orang lain diutamakan daripada engkau sendiri. Dan ini harus engkau jalani dengan sepenuh hati. Ini tip sederhana yang diberikan oleh Yohanes dari Salid untuk melawan kekuatan iblis. Dikatakan di dalam salah satu peringatannya nomor 13. Baik itu penjelasan dari pertanyaan yang kelima, bagaimana orang-orang kudus, bagaimana para pendahulu-pendahulu kita berusaha melawan kekuatan-kekuatan iblis. Yang terakhir kita lihat kesimpulan. Dari semua yang dijelaskan di atas, ada tiga kesimpulan yang bisa kita katakan, bahwa iblis itu sungguh-sungguh ada, eksis, dia ada. Iblis bukan sekedar ide-ide, bukan sekedar legenda, atau mitos-mitos semata. Oleh karena itu, kesimpulan pertama kita bisa katakan demikian. Iblis itu kita akui dan kita hargai keputusan mereka untuk melawan Allah. Tapi bukan untuk ditakuti. Kita akui karena mereka adalah hasil penciptaan Allah yang berbalik melawan penciptanya. Mereka adalah makhluk roh yang jauh melampaui keberadaan kita sebagai manusia. Maka tidak selayaknya kita main-main dengan yang namanya iblis atau setan ini. Kita akui dan hargai bukan berarti kita menghormati dan menyembah mereka, melainkan kita membiarkan dan menghormati keputusan mereka untuk melawan Allah. Kita hargai karena mereka adalah ciptaan yang juga harus berada di bawah kekuatan Allah. Jadi kita hargai mereka, tapi kita tidak takut dengan mereka. Tidak membuat kita menjadi takut. Karena kita ada kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk melawan mereka. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan kedua, Santo Agustinus katakan demikian, bahwa iblis itu ibarat anjing liar. Dan kelaparan yang diikat dan dikurung. Ia bisa sangat ganas. Ia bisa bikin ribut. Ia bisa meraung-raung. Dan membuat sekitarnya menjadi tidak aman. Tetapi, Ia hanya bisa menggigit mereka yang mendekati dan mengganggunya. Ia hanya bisa mencelakakan mereka yang mendekatinya. Atau ia hanya bisa merusak mereka yang mau percaya dan bermain-main dengan dia. Itu dikatakan oleh Santo Agustinus. Jadi kalau kita tahu bahwa dia ada tetapi dia ada di dalam kandangnya, ada di dalam dunianya, kita di tempat lain, dan kita jauh dari jangkauannya, maka tidak perlu kita takut dengan dia. Dan kita tidak perlu mendekati dia. Karena yang kita perlu adalah mendekati Tuhan. Bukan mendekati iblis ini. Karena kita akan dicelakakan. Itu kesimpulan kedua. Kesimpulan ketiga, salah satu taktik kesukaan iblis adalah meyakinkan kita bahwa ia tidak ada. Ia hanya gelar-gelar kejahatan saja. Ia hanya simbol-simbol kekurangan kodrati kita manusia. Ia hanya hasil pikiran manusia. Jadi ia tidak eksis. Itu taktik. Itu lihainya setan untuk meyakinkan kita. Ada ahli yang katakan bahwa kesuksesan terbesar dari iblis adalah membuat kita percaya dan yakin bahwa ia tidak ada. Ia hanya bayangan dan ciptaan akal manusia saja. Maka, kita harus tegaskan bahwa iblis sungguh ada dan adalah hasil ciptaan Allah yang berbalik mau menjadi Allah. Yang berbalik mau menyerang Allah. Yang berbalik melawan Allah. Ia punya kekuatan yang merusak dan menghancurkan baik yang benar, yang benar, dan yang baik. Tapi kita manusia adalah ciptaan Allah yang maha kuasa. Allah yang maha adil. Allah yang menguasai segala-galanya. Allah yang bisa menciptakan dan menghancurkan termasuk si iblis. Maka iblis itu ada tapi keberadaannya adalah hasil ciptaan Allah. Maka ia tak akan lebih kuat dan lebih hebat dari penciptanya yaitu Allah sendiri. Maka saudara-saudari mari kita mendoakan dan kita berdoa agar setan, agar iblis ini tidak membuat kita takut. Tetapi sebaliknya justru kita menjadi kuat melawannya bersama Tuhan yang adalah pencipta kita semua. Amin. Ini satu dua pokok pikiran tentang keberadaan asal-muasal dan bagaimana gereja katolik berbicara tentang iblis ini. Semoga berguna dan kalau merasa berguna silakan berbagi dengan sesama, berbagi dengan orang lain supaya pengetahuan iman kita ini bisa dikenal oleh banyak orang. dengan bahagian siapa pencara yang baik. Terima kasih.